Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar Nusantara. Selamat sore, Mbak Buki Prima Putri. Selamat sore. Sustainable lifestyle observer, dan praktisional, lalu juga anak pasar, ini yang mau ditanyakan pasar tradisionalnya. Oke. Apa menariknya pasar tradisional untuk anda ini? Silahkan. Sebelum saya berundang pakai pertanyaannya panjang-panjang. Iya, iya, iya. Semoga saya menjelaskannya juga nggak panjang-panjang, atau terlalu ribet. Silahkan. Oke. Pasar tradisional, buat saya, cukup berkesan ya. Maksudnya, punya memori yang melekat cukup dalam, gitu. Karena, dari kecil, saya nemenin ibu saya ke pasar, hampir setiap hari. Ini berarti kan, gitu. Dan, awalnya, mungkin, sebagai anak kecil, ngelihatnya itu sebagai tempat bermain, ya. Jadi, ada banyak hal yang, apa namanya, menarik, gitu. Ada ilmu-ilmu pasar kan sangat beragam, gitu. Jadi, itu adalah semacam tempat bermain buat saya, gitu. Bahkan, becek-beceknya pasar itu, buat saya, apa, menarik sekali, gitu. Itu kayak satu, satu, apa, permainan juga, gitu, ya. Kadang-kadang malah sengaja untuk diciprat-cipratin, gitu. Terus, bagaimana, akhirnya, saya mengenal beberapa jenis bahan, apa namanya, masakan, gitu, ya. Saya kenal bagaimana caranya menawar. Itu juga dari, dari pengalaman saya diajak ke pasar sama ibu saya, gitu. Karena, saya pindah-pindah, ya. Jadi, dulu, waktu lahir di Sumatera, di Padang, terus ke Medan, ke Aceh, habis itu ke, apa namanya, Sulawesi, gitu. Jadi, mengalami beberapa kali perubahan, gitu ya. Maksudnya, kayak, perbedaan bisa, bisa, apa, membedakan antara pasar yang satu dengan yang lain, gitu. Dan ternyata saya jadi mengerti bahwa, setiap pasar itu tuh beda-beda, gitu. Dan menarik semuanya, gitu. Dan, ini yang membuat saya merasa bahwa, saya bisa melihat banyak hal di sana. Maksudnya, peradaban itu kayaknya ada di sana jadi satu, gitu. Itu kayak satu buku yang sudah, udahlah satu buku itu, mau baca apa aja di situ ada. Mau ngeliat interaksi orang lain, ada yang berantem juga pernah saya lihat, gitu. Antara pereman yang satu dengan yang lain, gitu. Terus, kemudian, apa namanya, perubahan-perubahan, ya. Dari yang pasar tradisional yang becek, terus kemudian jadi pasar, sekarang sudah mulai di, apa, di keramik, gitu ya. Terus, perubahan itu, saya melihat dan, apa, saya merasakan bahwa, perubahan zaman atau peradaban itu terlihat di situ. Elemen-elemen banyaklah, gitu ya. Bahkan, mungkin cara memasak, gitu, juga saya menemukan di situ juga, gitu. Ibu saya jadi ngerti bahwa, oh, ini caranya begini dimasaknya, gitu. Di rumah dipraktekin, gitu ya. Jadi, yang ngeliatnya, oh, ini tempat belajar juga ternyata, gitu. Akhirnya, pasar tradisional ini menjadi satu, apa namanya, bukan objek ya, tapi menjadi satu topik yang saya bawa sampai hari ini. Kalau misalnya memang, apa namanya, misalnya Pak Sutoyo pernah mendengar juru riset, nah, akhirnya di Jogja, saya mengumpulkan beberapa teman-teman, pas siswa, sama-sama yuk, kita ngeriset soal pasar tradisional di Jogja, gitu. Nah, Anda asli mana? Saya asli Sumatera, Padang Acik. Oke. Orang Padang, orang Minang ini berarti. Iya. Gadi Minang, ya? Gadi Minang. Oke. Nah, Anda di Jogja kuliah? Enggak. Jadi, sebetulnya, tidak ada rencana di Jogja, ke Jogja itu karena, ini boleh saya ceritakan atau tidak ya, karena tidak ada hubungannya sama Pak Ternyata. Silahkan, silahkan. Jadi, pindah ke Jogja itu dalam rangka ingin riset ke desa-desa. Apa, tapi mediannya adalah bus, gitu ya, atau kendaraan yang disulap menjadi tempat tinggal juga, gitu ya. Nah, kebetulan si busnya ini adanya di Jogja. Jadi, sebetulnya ya, kita tidak mengintensikan khusus langsung ke Jogja, tapi karena kebetulan busnya aja ada di Jogja, jadi kita yang di Jogja, karena kebetulan karoser ini juga ada di Jogja, gitu. Ya udah, jadi, menunggu, karena busnya ini butuh waktu 2 tahun, ini bus lama, 1972, apa namanya, bekas stasiun, apa, untuk pemancar TVRI waktu itu, gitu ya. Jadi, butuh waktu katanya 2 tahun untuk merekondisi itu semua, ya 2 tahun ada di Jogja, dan tapi karena ada pandemi, ya udah, jadinya malah melanjutkan di sini untuk buka teko pelotong. Oh, oke. Oke. Nah, bus ini memang ada karoseri? Di, akhirnya dibawa ke satu tempat, anak buah dari karoseri yang kita incar, dia membuat trafik sendiri atau membuat bengkel sendiri, gitu. Jadi, kita menitipkan itu di situ. Oh. Sekarang masih ada di sana. Menarik sekali. Nah, Anda mengatakan pasar jadi salah satu tempat terfavoritku di dunia. Mau di mana saja, suasana pasar selalu meninggalkan pesan-pesan, dan mengajarkan hal-hal yang baru. Anda juga menulis, dari pasar, aku belajar mengamati peradaban lewat baunya, rasa, budaya, dan bahkan visualnya. Sewaktu masih kecil, siapa yang mulai mengajari Anda tentang pasar tradisional? Dan bagian apanya pasar tradisional yang Anda pelajari pertama kali? Silahkan. Oke. Bagian mananya, ya. Yang pertama, tentu saja ibu saya dan nenek saya, gitu. Apa namanya, itu mungkin terun-temurun juga, ya. Jadi, dari nenek saya ke ibu saya. Ibu saya karena waktu itu cuma ada saya, gitu ya. Jadi, saya dibawa ke pasar. Tidak ada yang mengurus waktu itu soalnya. Jadi, pasti dibawa ke pasar. Jadi, dari ibu saya. Terus, kemudian bagian mana di pasar yang paling, apa ini? Yang paling menarik, itu. Paling menarik, ya. Iya. Saya paling senang di bagian ikan-ikan, sebenarnya. Ikan-ikan. Entah kenapa, meskipun baunya. Saya justru suka baunya, gitu. Saya suka bau laut. Mungkin karena saya tinggal di kota, ya. Jadi, mencium bau laut di bagian ikan-ikan itu membuat saya merasa kayak, oh, saya ada di pantai, gitu, rasanya. Tapi, ya, saya menyenang. Saya sangat senang ada di bagian ikan-ikan. Oke. Tapi, Pak, pada waktu kecil hanya belanja saja atau berjualan juga? Tidak. Belanja saja. Oh, belanja saja. Oke. Dan itu rutin setiap hari? Rutin hampir setiap hari. Oke. Oke. Apakah itu pernah terputus atau rutin tuh? Sejak SD, TK mungkin, ya? TK, SD. Tapi pernah terputus? Pernah, pernah. Jadi, di masa-masa sudah mulai tahun berapa ya? Sembilan puluhan ya? Sembilan puluhan ya? Sembilan puluh empat. Sembilan empat. Sembilan empat. Sembilan empat. Sembilan empat itu mungkin karena ada adik-adik saya, ya. Jadi, sudah mulai jarang sekali pergi ke pasar, gitu. Paling disuruh ke toko kelontong, gitu ya. Ke toko kelontong yang kalau disuruh beli minyak tanah, gitu. Ada jirigen kan? Nah, jirigennya saya tenggang-tengang, gitu. Terus dibawain wadah untuk beli beras, beli gula, beli apa, gitu. Itu juga toko kelontong menjadi satu tempat yang menyenangkan buat saya juga, gitu. Pada akhirnya. Itulah kenapa saya buka toko kelontong di Jogja juga, gitu. Oh, oke. Nah, setelah putus, lalu kembali lagi ke pasar tradisional kapan? Akhirnya kembali. Ya, mungkin kayak jarang sekali ya. Mungkin kalau menemani ibu, kayak mungkin satu minggu sekali. Atau mungkin bahkan dua minggu sekali, gitu ya. Tapi sejak kuliah SMA, sejak SMA saya sudah nggak lagi ke pasar menemani ibu, gitu. Karena ibu juga sibuk waktu itu buka kantin, gitu ya. Jadi nggak pernah lagi ke pasar sejak SMA. Terus akhirnya malah mulai lagi menyenangi pasar sejak tahun 2014. Maksudnya mulai datang lagi ke pasar-pasar itu sejak 2013-2014, gitu. Karena mulai kangen, gitu ya. Sama pasar ini kayak apa sekarang, ya, gitu. Oh, oke. Karena kangen, gitu. Karena kangen. Dan rutin sampai sekarang ini? Rutin itu dalam arti tidak setiap hari, ya. Seminggu sekali pasti. Dan apalagi pandemi seperti ini, ya. Kalau sebelum pandemi ya hampir setiap hari ke pasar. Kalau setelah pandemi, malah udah jarang sekali sekarang ke pasar. Karena kasihan sama Mbah-Mbah yang ada di pasar, gitu. Oke. Konon katanya pasar Bintaos. Inilah yang paling mendekati model pasar zaman Mataram. Nah, sampai seberapa jauh sejarah pasar Anda teliti? Arsiteknya, sistemnya, atau bahkan kisah berdirinya pasar tersebut? Silahkan. Iya. Jadi, saya mendapatkan informasi dari seorang teman. Waktu itu beliau tahu bahwa saya menyukai pasar. Katanya, coba ke pasar Bintaos deh, gitu. Kenapa pasar Bintaos? Ini katanya pasar yang paling mendekati model pasar Mataram. Masa sih, gitu kan. Itu juga, saya kan nggak punya gambaran seperti apa pasar Mataram, kecuali dari gambar, gitu ya. Dari, apa namanya, dari candi-candi, relif-relif candi, gitu ya. Dan itu kan tidak memberikan informasi keseluruhan secara visual sebenarnya, ya. Jadi, walaupun dibilangnya, kalau di prastasi-prastasi yang ada, dibilangnya bahwa ada dua jenis pasar, yaitu pasar terbuka dan pasar yang memiliki arsitektural semacam atap, gitu ya. Atap dan, apa namanya, lesehan lah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, memang. Tapi, menurut saya, sebetulnya ada banyak sekali pasar yang serupa, gitu. Pertama di Jawa Tengah, gitu ya. Pada masa-masa Mataram Tuno, gitu, sepertinya semuanya seperti itu, gitu ya. Ada beberapa tempat di Jogja ternyata sama, gitu. Jadi, sebetulnya yang menarik di Bintaos ini apa, gitu. Saya melihat ininya, ya, maksudnya lebih ke... Saya datang waktu itu dari jam 11 malam sampai pagi, gitu ya. Melihat mereka berinteraksi, gitu. Benar-benar memang benar-benar kayak, apa ya, kalau tidak ada intervensi teknologi yang luar biasa, gitu. Jadi, yang mereka datangnya pakai bus biasa yang butut, gitu ya. Terus, kadang-kadang ada yang pakai robak. Terus, mereka, apa namanya, bertransaksi atau bertukar, apa namanya, barter, gitu ya. Nah, ini biaya yang mungkin menarik adalah mereka masih barter, gitu. Jadi, mereka misalnya mau ada yang bawa beras, mereka membutuhkan, apa namanya, barang lain, gitu ya. Misalnya, entah itu gas atau apa, bukan gas ya. Tapi, misalnya peralatan lain, gitu ya, sangkul atau apa, mereka akan mengukarnya dengan komoditas yang mereka punya. Oke, oke. Jadi, di pasar jurnal situ masih kecil juga. Tapi juga masih, tapi juga sudah pakai uang. Tapi pakai uang juga, ya. Pertama di sana banyak tembakau, ya. Apa namanya, berjualan tembakau di sana. Nah, Anda mengatakan dari Prasasti, ya. Nah, referensi pasar dari mana semua ini? Saya belajar pasar itu dari bukunya Bu Titi Surti, Naks Titi. Apa, terkait pasar di Jawa, masa Mataram Tuna, ini. Seperti ini. Terus kemudian, ya, kalau Bu Titi kan, memang dia, apa namanya, ke prasasti turian, ya. Dan kemuncang, gitu. Di, apa namanya, di masa Mataram abad ke-8, gitu. Jadi, saya melihat bahwa memang ada, nggak banyak sebetulnya yang mengangkat tentang pasar, ya kan. Sebelum Bu Titi juga, gitu. Tapi, Bu Titi saya rasa cukup memberikan pengetahuan bagi anak-anak milenial seperti saya, gitu. Yang sedang mencari model gaya hidup. Karena kan yang saya angkat adalah gaya hidup, gitu ya. Model gaya hidup yang kira-kira bisa dituapkan di Prada Basar ini, gitu. Atau di zaman ini, gitu. Gaya hidup seperti apa, itu? Ya, jadi, kalau mundur sedikit di tahun 2014, saya mulai merasa bahwa, apa namanya, saya belajar tentang arsitektur, gitu ya. Jadi, latar belakang waktu itu arsitektur, dan belajar tentang sustainable architecture, gitu ya. Jadi, bagaimana nih kita sebagai arsitek, gitu ya, menerapkan ilmu-ilmu tentang sustainability, gitu. Misalnya windmill, gitu, solar panel, gitu. Dan, apa namanya, penggunaan material yang sustainable itu seperti apa, gitu. Cuma saya tidak melihat hal ini dekat dengan saya sehari-hari, gitu ya. Jadi, ini adalah sebuah proyek, kan. Tapi, tidak bisa diwujudkan dalam waktu yang setiap hari, gitu. Jadi, pertanyaan saya waktu itu pertanyaan besarnya adalah, apa yang bisa dilakukan setiap hari, ya, gitu. Model sustainable apa, ya, yang bisa dilakukan setiap hari, gitu. Malah, itulah kenapa akhirnya saya mulai kangen dengan pasar, karena saya ingatnya pasar itu sebetulnya model yang sustainable, gitu. Belanja dengan orang-orang lokal, gitu. Orang-orang lokal, apa namanya, mereka memproduksi, kita membeli, gitu ya. Dan, apa namanya, radiusnya sangat tingkat, gitu. Terus, ya, sudah mulai dari situ, saya merasa bahwa, oh, ini mulainya harusnya dari gaya hidup, gitu. Akhirnya saya harus mundur dari, apa namanya, mendalami arsitektur, akhirnya saya mendalami soal gaya hidup, soal edukasi, gitu. Bagaimana sih caranya untuk bisa menyalurkan, apa namanya, atau bisa mentransfer gaya hidup yang seperti apa, nih, yang bisa kita jalani saat ini secara nyata ke teman-teman atau lingkungan sekitar. Kayak gitu sih, jadi awalnya dari situ. Oh, oke. Wow. Dan gaya hidup yang ini, maksudnya gaya hidup yang relevant itu seperti apa. Jadi pertanyaan yang besarnya adalah, gaya hidup relevant yang seperti apa, yang cocok di peradaban saat ini? Nah, Anda sudah keliling pasar di Padang, ya, waktu itu. Padang, Medan, betul. Padang masih kecil sekali, ya. Jadi mungkin lebih di Makassar dan Surabaya. Oke. Nah, seberapa efektif atau seberapa pengaruh antara lingkungan itu dan pasar? Atau pasar yang mempengaruhi lingkungan malah? Lingkungan secara apa? Secara sosial atau apakah secara? Ya, ya. Lifestyle tadi. Lifestyle, ya. Saya melihatnya dari saling mempengaruhi, sih, ya. Saling mempengaruhi. Jadi, begitu gaya hidup itu, misalnya, waktu itu saya tinggal, waktu di, contoh di Makassar, saya tinggal di, apa namanya, di perumahan, gitu, ya. Perumahan ini masih perumahan kecil, jadi nggak terlalu besar dan tidak ada pagar masuk luar. Jadi, tidak ada gapura, gitu, ya. Itu hanya sekitar satu kilometer dari tempat itu, dari perumahan itu ke pasar. Saya mengingat bahwa tanggal saya juga pergi ke pasar, gitu. Jadi, ada orang-orang yang pergi ke pasar juga saat itu. Terus, belakangan saya datang lagi ke sana, itu perumahan itu sudah dipagar. Dan kelihatannya sih sudah nggak ada yang ke pasar, ya. Maksudnya, yang ke pasar bahkan jadi lebih sedikit, gitu. Saya nggak tahu karena saya nggak terlalu tinggal lama di kedatangan saya untuk bernostalgia itu, gitu, ya. Tapi, saya rasa itu juga mempengaruhi di mana orang lebih memilih untuk belanja, ya. Di, mungkin, supermarket, gitu, atau sekarang mungkin lebih banyak online, gitu, ya. Jadi, gaya hidup pasti mempengaruhi, gitu. Pasar otomatis jadi harus mengikuti. Apa namanya, jadi harus mengikuti. Dan sayangnya adalah ibu-ibu atau mbak-mbak atau penjual di pasar jarang sekali yang bisa mengikuti jaman seperti itu, gitu. Jadi, kalau misalnya ada orang online, bisa online, kan, gitu, beralih ke online. Penjual jamu di pasar, mereka nggak bisa jualan pakai online, gitu. Walaupun udah kita coba bantuin. Coba mbak, ini, apa, pakai ini aja, gitu. Pakai, apa, Tokopedia. Jangankan Tokopedia, WhatsApp aja mereka nggak bisa, gitu, untuk mengoperasikan, gitu. Jadi, ini cukup jadi, ya, apa namanya, jadi concern juga, ya, untuk penjual-penjual. Nah, Anda punya juru riset, betul, ya? Juru riset, iya. Nah, apa tujuannya itu? Oke. Jadi, juru riset ini sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengamati situasi di Yogyakarta, gitu, ya, terkait dengan gaya hidup, sustainable, terutama di 4 bidang, yaitu pangan, sandang, papan, dan sadar, gitu. Kenapa namanya juru riset? Kita, kalau kita tahu kan riset itu adalah suatu hal yang harus dilakukan secara seksama, gitu, ya, terus mendalam, terus ada metode ini, metode itu, gitu, gitu. Kita menyebut kata juru itu karena kalau di, apa namanya, di kepakaran itu kan juru itu yang paling awal, ya, gitu, jadi paling jadi anak bawang, gitu. Kalau mungkin setelah itu nanti ada tukang, gitu, terus kemudian ada, mungkin berikutnya lagi ada lagi ahli, terus ada empu kalau zaman dulu, gitu, kan, pandai, gitu, ya, pandai, terus kemudian empu, ada seri. Jadi, kita adalah juru, jadi tidak terbebani dengan, apa namanya, dengan, apa, metode, gitu, ya, yang benar-benar harus, yang benar-benar harus, apa, bisa dipertanggungjawabkan seperti apalah, gitu, ya. Kita benar-benar kasual, gitu, ya, kita sebutnya sebagai, apa, cara meriset atau mengamati secara kasual, gitu, tapi kita mencatat itu, gitu, kita melakukan itu juga kalau bisa, sebaik mungkin, gitu, ya, dengan wawancara, kita cata, tanggal, ya, segala macam, gitu, gitu. Itu intinya adalah bagaimana teman-teman mahasiswa, gitu, ya, apapun latar belakang yang ada di Jogja ini, yang mengikuti juru riset, itu bisa melakukan ini secara, apa, berlanjut, gitu. Mereka nggak terbebani dengan nama, saya periset, gitu, bukan, saya bukan periset, ya, cuman menjalani ini, karena memang ada kebetulan, ada proyek, tapi bisa dilakukan setiap hari setelah, gitu, gitu. Nah, hasil risetnya untuk apa nanti? Nah, jadi, kita ada beberapa hal yang kita, apa, kita susun, ada zen, itu kayak ada majalah kecil, gitu, ya, yang bisa kita berikan nanti, terus, social media sudah pasti, gitu, ya, Kita sedang menyusun untuk di Youtube juga, supaya teman-teman bisa, apa, akses dan bisa belajar berkaitan dengan, apa, pasar. Nah, mengenai pangan, saat ini kita lagi di seri pangan, jadi, pangan ini kita ada beberapa hal yang, ada empat yang kita, apa, gali. Yang pertama adalah, apa, jajanan pasar, kemudian pasarnya itu sendiri. Terus, yang ketiga adalah kuliner khas Jogja, terus yang keempat adalah, segala sesuatu di pasar yang kira-kira sustainable, kira-kira sustainable, jadi, lebih ke sustainability-nya, gitu, yang diangkat. Jadi, ada empat hal yang kita, apa, yang kita kulik, dan nanti akan ada zen berseri, gitu, sesuai dengan, apa, temannya. Oke, tadi, awal-awal Anda mengatakan bahwa setiap pasar itu berbeda, loh, setiap pasar tradisional itu berbeda. Bedanya di apa, sebetulnya? Bedanya, pasti, dari komoditasnya, itu, karena satu pasar dengan yang lain, kita bisa menemukan komoditas yang, wah, disini ada, ternyata disini nggak ada. Kok ini ada apa, ya, ada hal-hal baru, gitu, ya, terutama dari komoditasnya. Dari situ kita jadi ngerti bahwa, oh, ini berarti makanannya apa aja, nih, jadi penasaran sama resep setempat, gitu, ya, apa namanya, wilayah setempat, kira-kira ini resep makanannya apa aja. Nanti kita tanya sama mbahnya, terutama, apa, penjualnya, ini dibikin apa, Bu, gitu. Oh, ini bisa dibikin A, B, C, D, gitu. Oh, berarti orang-orang sini senangnya, senang asem, senang pedes, gitu, ya, terus nanti bisa ke arah, apa, misalnya kayak, mereka berarti masih melestarikan juga nggak pohon-pohon ini. Atau mereka cuman mendapatkan ini cuman dari halaman yang mereka sendiri aja, gitu, kebetulan aja kita ketemu sama penjual yang menjual komunitas yang unik ini, gitu, ya. Mungkin yang lain nggak, gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana, apa namanya, di satu wilayah itu melestarikan, apa, pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang kebetulnya dulu dipakai, sekarang mungkin sudah nggak dipakai, gitu. Jadi secara tradisional, ya, secara historically, makanan kita itu dipengaruhi oleh alam sekitar. Karena resep makanan kita dipengaruhi alam sekitar, gitu. Iya. Oke. Kata orang-orang tua, begitu. Kata orang-orang tua yang saya temui, begitu. Mereka nggak jauh-jauh nyari bahan makanan. Bahkan saya mendengar kata salah satu, bukan salah satu lagi ya, saya konfirmasi dengan beberapa orang tua, bahwa mereka percaya bahwa apa yang tumbuh di sekitar mereka, itu adalah yang mereka butuhkan, gitu. Jadi kalau misalnya, apa yang tumbuh di sekitar mereka, di rumah mereka, gitu ya, itu sebetulnya apa yang mereka butuhkan, gitu. Mereka nggak harus pergi jauh-jauh ke desa sebelah untuk mencari tanaman apa, gitu ya, untuk misalnya mereka makan atau mereka konsumsi. Bahkan kalau misalnya mereka sakit, mereka tanya, gitu. Misalnya ada anak, anak kan suka jalan-jalan kemana-mana, ya, gitu. Terus nanti anak ini pulang-pulang sakit. Dia tanya, kamu dari mana, gitu. Kalau misalnya dia datangnya dari satu desa, gitu ya, dia akan cari obatnya itu di desa tempat dia anak itu main. Karena pasti obatnya ada di situ, gitu. Jadi, itu adalah satu cerita menarik yang saya temukan di pakem bagian utara Jogja, gitu ya. Salah satu orang yang cerita itu. Jadi mereka percaya bahwa yang dibutuhkan adalah sebetulnya sudah ada di sekitar mereka, gitu. Oh, menarik, ya. Ada lagi salah satu, apa namanya, dia pegiat, dia forager, ya. Jadi, dia meneliti tanaman-tanaman liar yang bisa dikonsumsi, gitu ya. Buat menurut beliau, namanya Mbak Dia, Jadi, menurut Mbak Dia, kalau misalnya di satu wilayah tiba-tiba muncul satu tanaman baru yang tidak, apa namanya, yang langka, ya, atau yang unik, atau yang sebelumnya tidak ada, dia akan bertanya, ada yang sakit apa, ya, gitu. Karena ketika tanaman ini muncul, pasti dibutuhkan oleh seseorang, gitu, gitu. Mungkin karena dia sakit apa, gitu. Ini adalah hal menarik yang saya nggak bisa, belum ada, belum ada, apa namanya, kejelasannya secara ilmiah, gitu ya. Tapi menarik aja untuk didengarkan sebagai cerita, gitu ya. Oh, wow, wow, wow. Wow, menarik sekali, ya. Nah, Anda menulis Indonesia kaya banget. Sama material yang cakep-cakep dan mudah terbarukan. Nah, seperti misalnya sapu, daun pisang, Anda bahas berkali-kali. Hal apa yang membuat sadar bahwa kita itu kaya? Sewaktu tinggal di luar negeri atau sejak di Indonesia itu udah merasa, oh ya, kita itu kaya. Silahkan. Mungkin apa, ya. Kalau melihat saat ini, gitu ya, kalau kita pergi ke satu tempat, mungkin ke supermarket, gitu ya, segala sesuatu sama, semuanya seragam, gitu. Mungkin karena ini juga adalah pengaruh dari masifnya industri, gitu, kali ya. Jadi, ini kita ngomongin kemasan dulu, ya, karena mungkin itu yang cukup menarik saya perbandingkan waktu itu, gitu. Jadi, kalau ngelihat dari kemasan di, apa namanya, kalau di supermarket itu pasti kemasannya sama semua, gitu. Pasti kalah apa segala macam, gitu. Cuma bentuknya aja sedikit beda-beda, tapi kita bisa melihat itu kaya ini seragam, gitu. Tapi begitu, saya waktu itu kebetulan ke Bali melihat pasar yang mereka sama sekali nggak seragam, gitu ya. Maksudnya seragamnya dalam artinya mereka menggunakan material yang sama, gitu ya. Kalau nggak pakai gedebong pisang, kalau nggak pakai daun pisang, gitu ya, atau pakai anyaman, gitu, bambu, dan lain-lain. Tapi bentuknya beda-beda semua, gitu. Jadi, kayak, oh ini lucu menarik juga, ya. Mungkin karena beda aja, ya. Karena udah biasa melihat di supermarket itu seba-tiba melihat hal yang berbeda, kemasan-kemasan yang berbeda. Dan, cuman yang tidak bisa terewakan adalah perbedaan antara, yang satu, ini bisa langsung dikompos, gitu ya. Maksudnya bisa langsung diolah lagi. Yang satu lagi, kemasannya, tak kemana, kadang-kadang malah jadi sampahan, gitu. Jadi, praktek yang dilakukan waktu itu di Bali, dan waktu itu akhirnya saya pergi ke Temanggung untuk memilih sebuah pasar, namanya pasar pecah peringan. Saya melihat bahwa memang berbeda, ya. Maksudnya, memang pada akhirnya sirkular material itu tercapai di biasa-desa, gitu. Dibandingkan dengan produk-produk industri yang saya lihat di kota, gitu sih. Nah, ada riset kemana-mana tentang pasar ini untuk apa? Untuk sebuah karya ilmiah atau apa sebetulnya? Hobi saja atau apa? Mungkin lebih ke hobi, ya. Tapi mungkin saya ingin punya cerita. Jadi, saya ingin mengumpulkan semua pengalaman ini menjadi sebuah cerita di tokoh kelontong saya, gitu. Karena tokoh kelontong saya ini adalah manifestasi dari pengalaman-pengalaman, itu betul-betul, kan sebelumnya, gitu. Bagaimana teman-teman kalau ke tokoh kelontong mereka akan bingung melihat. Pasti banyak bingungnya, gitu. Ini tuh apa, gitu. Ini bahan makanan apa? Ini tuh alat apa, gitu. Karena itu yang sebetulnya kita jarang, apa namanya, lihat di supermarket, gitu ya. Tapi masih dijual di pasar dan digunakan oleh orang-orang di sana, misalnya, gitu. Dan itu menjadi sebuah media untuk bercerita, gitu. Karena tokoh kelontong saya punya beberapa fungsi pada akhirnya, gitu ya. Yang pertama adalah tempat tinggal saya, terus kemudian yang kedua tempat saya bereksperimen. Yang ketiga menjadi dapur, rak dapur saya. Yang keempat adalah pengarsipan, gitu. Yang kelima, menjadi sarana untuk ekonomi, gitu. Di situ akhirnya saya bisa merasa, mungkin kekuasaan saya, ya. Ini jatuhnya lebih kekuasaan everybody, bahwa saya bisa menceritakan apa-apa saja yang produk-produk ini, gitu ya. Cerita-cerita dibalik produk ini, gitu. Misalnya tembakau, gitu ya. Gimana saya ketemu dengan petaninya, cerita-cerita. Tembakau ini gimana, gitu. Bawang putih, bagaimana bawang putih lokal dan bawang putih impor, tuh ternyata berbeda. Rasanya, gitu kan. Bahkan cerita dibaliknya, gitu. Mungkin bahkan sampai ke hematnya, gitu. Kalau bawang putih lokal bisa bertahan setahun, cuma satu kilogram aja udah setahun, apa namanya, bisa. Buat berdua, gitu ya. Hidup berdua. Ya gitu, jadi... Ada cita-cerita yang bisa saya sampaikan ke teman-teman yang datang, gitu sih. Mungkin kayak gitu ya, maksudnya di pasar-pasar ini pada akhirnya berfungsi pengalaman itu akhirnya berfungsi untuk diceritakan. Oke. Berfungsi untuk diceritakan. Dan masih akan terus belajar untuk lebih baik lagi ya. Karena ya itu tadi, kita akan perlu sesekali jadi hitam, kata Anda, supaya kita kenal caranya jadi putih. Ini nggak ada hubungannya dengan pasar. Abu-abu atau ton lainnya. Lalu mengelola ton yang kita punya untuk menyentuh hati orang lain. Nah, apakah baik itu tujuan akhir untuk Anda? Silahkan. Ini pertanyaannya sangat filosofikal sekali ya. Saya pernah, saya tempat bilang sama Pak Setayo, ini pertanyaan menarik yang saya nggak sabar untuk jawab. Sebetulnya saya juga nggak tahu jawabannya gimana, tapi karena pasti interpretasi setiap orang pasti akan beda-beda ya dengan pernyataan ini gitu. Tapi gini, contohnya seperti inilah. Kalau kita ngomongin soal gaya hidup, terutama sekarang ini kan, kalau gaya hidup selaras alam atau sustainable lifestyle itu sudah mulai dikenal nih sama anak-anak milenial gitu ya. contohnya bawa tumbler kemana-mana, bawa wadah makanan kemana-mana gitu ya. Terus, apa namanya, memilah material gitu ya misalnya. Terus, hal-hal seperti itu kadang menjadi hal yang hitam dan putih gitu. Maksudnya kalau misalnya kamu nggak bawa sedotan bambu, kamu nggak bawa sedotan stainless steel, itu berarti kamu bukan anak sustainable gitu ya. Bukan anak yang peduli lingkungan gitu. Terus, kalau misalnya kamu nggak vegan, berarti kamu nggak mencintai lingkungan gitu. Saya mengalami itu. Artinya saya mengalami masa-masa di mana saya begitu strictnya gitu dengan gaya hidup gitu. Sampai akhirnya itu juga vegan juga. Pokoknya semuanya saya lakukan gitu ya. Dan saya melihat orang lain jadi kayak ngerasa, kamu nggak punya se-effort seperti saya lakukan gitu ya. Katanya cinta lingkungan, tapi buktinya saya cinta lingkungan saya bisa sampai ke tahap ini gitu ya. Hal yang menyadarkan saya pada akhirnya bahwa ini menjadi hal yang seharusnya menjadi abu-abu ya. Maksudnya ini bisa menjadi sesuatu yang perlu ditolerasi juga beberapa kali gitu ya. Itu adalah ketika saya menemani atau membantu teman saya waktu itu di Togian, di Kelawesi, dia tinggal di sebuah, bukan private island lah ya, tapi ada satu bagian di Togian itu yang dia tinggal di satu sisi gitu ya. Dan itu aksesnya sangat terbatas gitu. Jadi tanahnya itu tidak punya nutrisi yang baikan gitu. Jadi kita harus menggali tanahnya untuk menanam sayur saja. Sementara dari tempat itu untuk pergi ke Ampana itu butuh waktu dua jam lebih gitu ya, lewat sakebut gitu. Jadi waktu itu saya pegang. Terus satu hari, bahkan beberapa hari ya, itu terjadi badai gitu ya. Kita nggak bisa pergi ke kota untuk belanja, pasar gitu ya, untuk beli sayur, dan kita juga nggak punya persediaan sayur yang cukup waktu itu. Jadi bener-bener kita hanya bergantung kepada kita harus bisa mendapatkan makanan dari laut gitu ya. Jadi kayak harus bisa ngambil makan ikan lah gitu ya. Kita harus ngambil ikan dari laut. Ya mau nggak mau saya makan ikan dong. Terus gimana nih gitu? Kan saya pegang, nggak mungkin makan ikan. Tapi ternyata saya mulai menyadari bahwa memang nggak harus begitu kok gitu. Yang namanya, apa namanya, gaya hidup yang relevan itu ya memang apa yang ada di situ ya kita makan gitu ya. Dan kita perlu untuk hargai juga gitu. Apa yang sudah alam berikan, semesta berikan kepada kita saat itu, ya itu yang kita, itu berarti itu rejeki kita gitu kan. Terus ada juga ketika saya ditawari, apa namanya, susu langsung dari sapi gitu ya. Saya bilang, saya vegan, saya nggak bisa makan sapi, susu sapi karena itu turunan sapi kan gitu. Tapi wajah orang yang memberikan ini begitu berseri-seri untuk mengamarkan gitu ya. Ini susu sapi, kebanggaan saya, ini sapinya cuma satu, tapi dia punya nama, namanya siapa ya gitu saya lupa. Tapi dia memberikan nama sapi ini dan begitu sayang sama sapinya gitu. Jadi saya pikir, ini adalah hal yang personal buat kita memberikan sapi, hasil dari sapi kesayangan, susu sapi dari hasil sapi kesayangan ini, kesaya gitu. Akhirnya saya minum susu sapinya gitu. Dan istilahnya kayak mengkhianati ideologi saya sebagai vegan kan gitu. Dari situ saya akhirnya belajar bahwa memang tidak ada sesuatu yang, apa, sesuatu yang hitam atau putih saya. Harus, harus bisa, apa namanya, ya mau nggak mau harus bisa memahami lah gitu. kapan harus bisa menjadi putih, kapan harus menjadi ditambah, kapan nih jadi abu-abu aja. Itu kalau, itu kalau kita bertamu di Mongolia, di Mongol, kita dibawa ke halaman belakang, lalu kita langsung disuruh milih, kambing mana yang, kambing atau ayam mana yang mau disajikan ke tamunya. Wow. Jadi, masih fresh. Iya, dan kalau nolak kan kayaknya malah nggak sopan ya. Iya, iya, iya. Kalau nolak, gimana kita pulangnya? Oh, itu di Mongol ya. Iya, jadi mereka, kita tunjuk, minta yang ini gitu, langsung mereka potong, langsung kita, mereka masakan untuk kita. Langsung fresh. Langsung fresh ya. Oke, peradaban yang berhasil adalah belajar dari sejarahnya. Ini sangat menarik sekali. Nah, apa yang Anda lihat dengan peradaban kita sekarang ini? Silahkan. Sebagai milenial ya. Sebagai milenial mungkin ya. peradaban mungkin gini ya, kalau saya menyebutnya generasi saya atau mungkin generasi, ya generasi milenial gitu ya, adalah generasi penghubung lah gitu ya. Jadi kayak jembatan gitu. Kalau orang sebutnya, mungkin ada guru saya bilangnya generasi indigo. Jadi, untuk para star child gitu ya, jadi anak-anak yang lahir di generasi alpha gitu ya, mereka akan membutuhkan apa namanya pengetahuan kita atau kesadaran kita terhadap apa namanya apa yang terjadi di peradaban saat ini memfasilitasi mereka yang nanti akan memberikan perubahan-perubahan yang nyata gitu. Saya melihat bahwa peradaban, kalau dulu saya sempat mengalami di mana ibu saya ke pasar, kita ke pasar gitu ya, ibu malah bawa tak sendiri juga gitu ya. apa namanya jajanan pasar masih disajikan dengan pisang, daun pisang gitu. Dan ada banyak hal yang sebetulnya sudah menjadi praktek-praktek sustainable gitu ya. Praktek-prakteknya sustainable. Tapi cepat sekali waktunya dari sejak akhirnya seinget saya SD itu SD sudah mulai banyak sekali penggunaan plastikan gitu. ini ngomonginnya bukan cuman plastik sebenarnya ya, tapi karena kebanyakan hal yang dibahas terkait dengan sustainable lifestyle adalah tentang plastik, jadi saya lebih banyak cerita tentang plastik gitu. Tapi banyak hal sebenarnya dari situ. Nilai-nilai apa namanya, nilai-nilai menghargai orang lain atau EUPKU misalnya gitu. Itu sudah mulai ditinggalkan juga kan. nah jadi saya melihatnya dari proses sesuatu itu kayaknya berjalan sangat harmonis terus kemudian tiba-tiba menjadi satu masa kelihatannya kok kayaknya berantakan sekali ya. Berantakan sekali ini dalam arti sudah tidak lagi terkelola dengan baik gitu. Kemudian sekarang sudah mulai ada kesadaran lagi nih gitu generasi-generasi kita untuk mulai kembali lagi yuk gitu praktik yang benar gitu praktik yang bisa harmonis gitu antara kita orang lain dan lingkungan kalau mungkin teman-teman memahaminya juga dengan Trihita Karana yuk kita sama-sama kembali terhubung nih antara diri kita dengan orang lain diri kita dengan lingkungan dan diri kita sama Tuhan ya sama diri kita sendiri juga kita kenal dengan diri sendiri supaya kita kenal sama Tuhan jadi sudah mulai ada kesadaran-kesadaran itu di teman-teman saya saya lihat untuk generasi ini gitu yang semoga jadi bisa memberikan jembatan yang baik untuk generasi ke depan gitu ya generasi apa supaya mereka bisa membuat sesuatu atau bisa untuk melakukan perubahan gitu katanya sekarang di jaman kali yuga gitu ya jadi jamannya sudah paling buruk tapi nanti akan kembali di satu titik satya yuga yaitu ya apa omega gitu ya jadi disitu kehancurannya disitu akan ada kebangkitannya juga katanya gitu kepercayaannya sih gitu gitu oke berarti Anda tidak makan rendang berarti ya rendang kalau misalnya ibu saya kirim saya harus makan rendang ibu saya masih padang jadi kadang-kadang beliau dengan semangatnya bilang mama kirimin rendang gitu soalnya kelihatannya kamu kurus disana ya gitu dikirimin rendang saya kalau sudah dikirimin rendang cuma bisa yaudah saya makan satu sisanya saya bagi-bagiin ke teman-teman lalu satu lagi bangunan yang Anda tinggali ini juga Anda desain sendiri oh enggak ini sudah ada kebetulan sudah ada oke kalau mau lihat boleh sih saya kasih sedikit apa ini rumah tradisional atau rumah apa enggak ini sebetulnya toko yang dibangun oleh warga setempat warga perawirotaman ini saya di daerah perawirotaman kebetulan memang beliau menjadikan ini sebagai toko gitu ya yang disewakan dan ini sudah beberapa kali saya mungkin tangan ke tiga atau empat gitu ya dari sejak awal dia disewakan gitu sebelumnya ini disewa untuk antik kalau mau lihat boleh mungkin mau lihat bisa boleh benar saya saya sedikit ini saya harus turunkan saya di atas tinggalnya oke oke ini sebetulnya tidak ada mezanin tapi akhirnya kita buat mezaninnya supaya bisa tinggal disini ini bagaimana cara oke jadi ini apa namanya dari turun ini adalah tempat untuk menyimpan gitu ya ini ada storage gitu ini kain-kain ada disini terus kemudian misalnya yang kosong-kosong kokles-kokles ada disini saat ini kan konsepnya adalah curah ya jadi tanpa kemasan orang-orang yang belanja disini mereka harus membawa wadah sendiri supaya nanti tidak menggunakan wadah-wadah plastik contohnya kayak misalnya mau beli TCO berarti mereka harus pakai wadah seperti ini misalnya gitu kanan nih oh sini terus nanti dimasukkan ke dalam sini diukur berapa mereka butuhnya nanti dihitung dengan harga pemilih gitu terus kemudian nah ini topes-topes kalau dulu kan sebetulnya topok lontong juga jualannya curah ya cuman mereka dibuka begitu gitu kalau misalnya dulu mungkin nggak mikirin soal higienitas ya karena kan nggak ada polusi kalau sekarang orang-orang atau konsumen akan berpikir kalau dibuka begitu aja nanti jadi nggak higienis dong makanya dibutuhkan topes-topes seperti ini supaya mereka kayak yakin bahwa ya ini aman lah gitu ya di konsumsi gitu tapi jualannya apa aja ini ada kacang-kacangan ada tembakau juga terus kemudian ada teh-tehan dari sekitar ini sekitar 60% kita ambilnya dari Jogja 30% dari luar Jogja tapi masih di Indonesia yang 10% impor karena tidak dijual di sini misalnya kayak pitotun gini ya pumpkin seed gitu terus kayak misalnya garam-garaman kita ambilnya dari sekitaran Jawa gitu beras-berasan sudah pasti di sekitaran sini terus sapu sapu terus kemudian bawang putih lokal yang sekecil seperti ini ini yang dihindari oleh ibu-ibu karena susah bukanya tapi sekarang udah ada cara membukanya dengan digeprak gitu ya jadi seharusnya sekarang menjadi digemari bawang putih lokal karena ternyata rasanya lebih enak dan lebih awet ini sapu-sapu dan ini adalah tempat untuk ngobrol jadi di area ini adalah tempat untuk bertukar informasi terkait dari soal komoditas komoditas yang setiap orang tinggal gitu ya misalnya saya tinggal di rembang ternyata ini saya kenal karena ibu saya sering beli misalnya kayak gitu jadi hal-hal seperti itu jadi menarik buat kita karena ada informasi-informasi baru yang kita dapatkan dari konsumen yang datang gitu kadang-kadang di tempat ini juga dimasakin mau masakin apa ya kita coba masak kita masak bareng dengan bahan-bahan yang ada di sini kita ngobrol sambil masak di sini aja menarik ada konsumennya ada konsumennya ada awalnya mungkin ini ya sebelum pandemi itu lebih banyak disuruhkan turis asing ya turis asing justru kayak mereka gak perlu nanya apa-apa mereka kayak masuk ke dalam mereka ngerti ini toko apa gitu buat mereka ini adalah hal yang biasa di tempat mereka gitu ya orang-orang lokal justru banyak nanyanya gitu ini apa gitu ini misalnya ini aja ya apa makadamia kita kan punya makadamia lokal ya itu mereka gak ngerti kalau orang luar mereka ngerti ini makadamia karena mungkin di tempat mereka ada ya gitu tapi orang Indonesia gak ngerti ini apa ini kacang kacang makadamia katanya kacang paling mahal di dunia gitu tapi kita dapetnya dari lokal dari bondooso gitu dan ini harganya lebih murah dan rasanya lebih legit gitu mereka orang-orang lokal mungkin ngerasanya kayak ini adalah hal yang baru tapi orang-orang di luar melihatnya bahwa ini sesuatu yang biasa mereka temukan oh interesting ini iya pak teddy mau tanya pak oke lima mulai lagi silahkan pak teddy kalau mau tanya belum dibuka pak ya silahkan pak ya silahkan saya mau tanya ini hebat juga ini ya kaum muda sudah inovatifnya tinggi terus saya mau tanya tadi kan berbicara tentang pasar kalau pasar tradisional kan pasti masih ada hukum tawar-menawar sedangkan pasar modern itu apa yang disajikan dengan price gitu ya pasti kita beli iya pasar tradisional itu masih bertahan sampai sekarang terutama di daerah-daerah tertentu sedangkan yang pasar modern kan mengikuti perkemengan zaman saya lihat tadi Mbak Buki itu menyusunnya seperti apa ya metode ilmiah ya apakah ada keinginan untuk membuat jurnal itu kalau membuat jurnal kan bisa dilihat sampai keluar apalagi media sosial sekarang bagus iya sih memang kita pengennya bikin jurnal yang bisa dipahami oleh terutama anak-anak muda jadi bentuknya ke ilustrasi mungkin kalau misalnya Bapak punya Instagram bisa follow di at juru riset gitu ya itu ada ilustrasi-ilustrasi terkait dari hasil apa namanya riset kita misalnya kayak gula kelapa gitu minyak kelapa gitu itu nanti disitu ada kayak semacam jurnalnya gitu ya dalam bentuk ilustrasi gitu pengennya sih ya kita pengen secara konsisten sih Pak cuman memang karena source-nya kita adalah anak-anak mahasiswa yang kebetulan mereka juga lagi skripsi yaudah kita nungguin mereka dulu mungkin nanti kita akan buka batch yang baru untuk jurnal riset terikutnya pengennya gitu kita tumpulin tapi ini kasual banget Pak jadi bener-bener bukan yang kayak punya pencapaian ilmiah yang kayak tesis atau apa gitu atau disertasi atau apa gitu sama sekali kita pengennya bener-bener justru gimana caranya anak-anak mahasiswa yang ada di Jogja itu menikmati proses mengamati proses apa namanya wawancara proses menggali gitu tarifan lokal yang ada di Jogja jadi menikmati prosesnya gitu tadi bilang dari Padang ya Padang Aceh yang ibu oh ibu Aceh Padang iya kalau saya pernah di Simpang 3 Padang itu memang pasar tradisionalnya lebih tradisional dari Jawa iya ya iya ya kalau di di daerah Karanggolong itu pasar tradisionalnya masih mengikuti hari pasaran hari pasaran iya ya kalau yang di Prabirotaman itu kalau malam kebanyakan para-para turis ada kumpulan ekspatriat komunitas seperti itu dia untuk usaha oh udah gak ada ya baru sepuluh tahun gak ada kalau sebelum pandemi ada ya tapi sekarang udah gak ada ekspatriatnya juga kayaknya cuma tinggal satu dua orang ya disini iya hebat ya saya hebat deh terus dilanjut aja terus dilanjut terus dilanjut terima kasih Mbak Buki atas waktunya atas sharing pengalamannya ini kita harus ketemu nih di Jogja ini boleh belum seberapa sih Pak maksudnya saya menyadari sebagai milenial gitu ya maksudnya fokus saya adalah lebih ke gaya hidup mungkin ya dan hal-hal yang dekat dengan apa namanya milenial gitu gimana misalnya kalau dulu ngomongin soal komoditas yang dijual di pasar mataram misalnya itu buah-buahan gitu ya buah-buahan yang langka gitu mungkin dulu dijualnya kayak di emperan-emperan disini gimana mempraktekannya kalau dalam konteks saat ini ya gitu itu justru saya menemukan akhirnya menemukan orang-orang yang mau melakukan itu jadi mencari apa namanya kawista misalnya cari duet misalnya atau cari apa apa duku atau wuni wani gitu ya misalnya buah-buahan seperti itu yang akhirnya mereka kumpulkan terus kita dijual dalam untuk paketan gitu wuhan namanya gitu itu saya melihatnya bahwa ini adalah cara lain gitu ya maksudnya adalah cara anak-anak milenial untuk melestarikan atau menyampaikan edukasi terhadap orang lain gitu ya terkait sama komunitas-komunitas yang dulu pernah dijual di pasar-pasar kagisong jaman-jaman mataram gitu saya melihatnya ini bukan bukan lagi cuman saya ada banyak sekali anak-anak milenial yang selalu menyadari hal-hal ini dan mencari tahu caranya gimana gitu untuk bisa mengembalikan apa praktek-praktek gitu dengan cara yang baru oke terima kasih butuh butuh bimbingan sih tapi butuh bimbingan dari yang lebih senior-senior nih kalau ada yang salah-salah mohon mohon ditowel bukan gitu caranya gitu bukan kayak gitu teorinya misalnya gitu butuh untuk digituin terima kasih Mbak Fuki atas waktunya selamat sore selamat sore kita berjumpa di Jogja ya terima kasih harus ke toko-nya betul betul tunggu kedatangannya terima kasih sami-sami selamat menikmati